Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR Kita akan berbagi informasi kembali Masih di seputar dunia pendidikan Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan Berbagi informasi kembali Tentunya disini ada adegan terbaru dari Kemen di Putri Stek yang mana ini tentunya Untuk rekan-rekan yang berada di sekolah SD SMP, SMA Dan juga SMK Disini kita ucapkan selamat Untuk 43.565 Guru Yang dinyatakan lulus Selanjutnya teman-teman silahkan dipersiapkan Untuk di tanggal 3 Sampai dengan tanggal 4 April 2023 Nanti kita akan Memberikan informasi teman-teman Disini ada adegan resmi Pertanggal 30 Maret Jadi hari ini terkait dengan Ada pengumuman untuk hasil seleksi Dan informasi seleksi Nanti kita akan bahas Ada informasi terbaru apa Dari Kemen di Putri Stek ini Untuk itu silahkan teman-teman Simak video ini Sampai dengan selesai Baik kalian semua Kita ingatkan kembali ya Bagi kalian yang baru pertama kali ya Bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa ya Klik tombol like ya Silahkan Klik tombol subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya ya Biar anda selalu mendapatkan Informasi pertama kali dari kami Baik kalian suka membaca berita Silahkan kunjungi saja Di laman resmi kita Di sini kita akan berbagi informasi ya Khususnya di seputar dunia pendidikan Selamat menikmati informasi dari kami Dan semoga informasi ini Bermanfaat ya Untuk kita semua Oke teman-teman ya Kita lanjutkan Jadi untuk guru-guru ya Yang sudah dinyatakan lulus ya Sebanyak 43 ribu Ini se-Indonesia ya Jadi teman-teman nanti Di sini ada beberapa jadwal Yang harus diperhatikan Sehingga nanti Bapak ibu guru Tidak ketinggalan informasinya Yang pertama Kita lihat dulu Untuk surat edaranya ya Jadi surat edaranya ini Dikeluarkan ya Dari Dirjen GTK Ya Di sini Pertanggal 30 Maret 2023 Ya Di sini ada terkait dengan Pengumuman hasil seleksi administrasi Dan informasi seleksi akademik BBG dalam jabatan tahun 2023 Ya tentunya Untuk yang sudah Bapak mengikuti seleksi akademik ya Di sini diinformasikan teman-teman Bahwa untuk meninjak lanjutnya ya Pelaksanaan seleksi administrasi BBG dalam jabatan tahun 2023 Di sini bagi peserta verifikasi dan validasi ya Atau verval Administrasi untuk sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Dan juga sasaran 4 Ini mungkin Bapak Ibu Ada yang kurang paham ya Atau mungkin belum tahu Apa sih sebenarnya Sasaran 1 2 3 Dan 4 Atau mungkin siapa sih Sasaran 1 2 3 Dan 4 Mungkin teman-teman nanti Bisa buka saja ya Di website kita Masihukadai.com Di sini kita sudah memberikan ya Terkait dengan pengertian ya Peserta verval BBG dalam jabatan Ini untuk sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Dan juga sasaran 5 ya Karena untuk sampai saat ini Untuk verval PPG dalam jabatan ya Ini untuk sasarannya Sudah sampai di sasaran 5 ya Nanti kita akan bahas Sasarannya 1 2 3 itu yang dimaksud Yang seperti apa Yang berikutnya teman-teman Kita lanjutkan ya Bahwa di lingkungan Kementerian Pendidikan Kemudian Riset Dan Teknologi Ini secara daring Ini melalui aplikasi SIMPKB ya Jadi semua informasi Terkait dengan BBG ya Baik itu Dalam jabatan Maupun prajabatan Itu bisa kalian Lihat informasi resumnya Di SIMPKB Nanti Silahkan Dilihat aja Di sini ya Di aplikasi SIMPKB Tentunya Nanti semua kegiatan Dalam kegiatan pendidikan Profesi guru Bisa dilihat Di alaman ini Ya jangan lupa Bagi Bapak ibu guru Yang belum menautkan Akun belajar Jadi ya Segera ditautkan ya Ini Untuk mempermudah kita Dalam login Di alaman SIMPKB Oke yang berikutnya Teman-teman Kita lanjutkan ya Bahwa di sini Dengan umat Kami sampaikan Beberapa hal Sebagai berikut ya Di sini dijerahkan Teman-teman Dari hasil Seleksi administrasi Tersebut Ya ini Sejumlah 43.565 Ya ini Dinyatakan Buat serta Dinyatakan lulus Seleksi administrasi Sebagaimana daftar Rekabitasi Pada lampiran 1 Ini hasil kelulusan Selengkapnya Dapat dilihat Pada laman PPG Ya .camdibu.co.id Atau melalui Akun SIMPKB Nya masing-masing Nah bagi guru Yang dinyatakan lulus Seleksi administrasi Ini agar melakukan Pemutahiran ya Untuk nomor Telepon Ya Seluruh Whatsapp Ada pasfoto Dan juga tautan Belajar ID Pada profil SIMPKB Masing-masing Yang berikutnya Peserta Vival 1 2 dan 3 Yang telah diantakan Lulus seleksi administrasi Agar memantau Informasi pelaksanaan PPG Dalam jabatan Tahun 2023 Ini pada Laman resminya PPG.camdibu.co.id Atau melalui Akun SIMPKB Masing-masing Coba kita Cek dulu ya Nanti teman-teman Silahkan ini Informasi-informasi Terkait dengan PPG Itu nanti disampaikan Melalui laman PPG.camdibu.co.id Terus yang berikutnya Teman-teman Di poin 4 Di sini ada Peserta Vival Sasaran 4 Ini ada Peserta Vival Sasaran 4 Yang telah dinyatakan Lulus Seleksi administrasi Maka selanjutnya Wajib mengikuti Seleksi akademik Sesuai dengan jadwal Pada lampiran 2 Seleksi akademik Akan dilaksanakan Secara daring Berbasis domisili Nanti untuk informasi Selengkapnya Dapat dipantau Melalui laman PPG.camdibu.co.id Dan akun SIM PKB Masing-masing Terus yang berikutnya Di sini ada Data rekabilitasi Ini yang dinyatakan Lulus Untuk Apa namanya Untuk di Vival Sasaran 1 2 3 Dan 4 Di seluruh Provinsi Kita lihat Di sini teman-teman Untuk provinsinya Dimulai dari Aceh Ini ada 433 Dari Bali Dari Mantan Kalau kita lihat Mungkin yang masih Besar Ini ada di Jawa Tengah Jawa Tengah Ini ada 9.000 lebih Selain Jawa Tengah Juga ada Dari Jawa Timur Ini ada 8.000 lebih Ini untuk yang Dinyatakan Nulus Untuk Vival Sasaran 1 Sampai dengan 4 Kalau kita lihat Totalnya Itu adalah 43.565 Terus Yang paling penting Teman-teman Adalah di jadwal Persiapan Dan pelaksanaan Seleksi akademik Kalau mungkin Yang kedua itu Dikenal dengan UKAG Ada UKAG Ada Pre-Test Sekarang ada Seleksi akademik Untuk PPG Dalam jabatan Nah ini untuk 4 tahun Eh sorry Untuk dalam jabatan Sasaran 4 tahun 2023 Di sini yang pertama Ada cetak kartu Peserta Seleksi akademik Di tanggal 3 Sampai 4 April 2023 Koordinasi Peserta dengan Pengawas Melalui grup WhatsApp Ini tanggal 3 sama dengan 5 April Instalasi mandiri Peserta Ini untuk aplikasi PPG nya Seleksi akademik nya Ini tanggal 3 sampai 4 April Dan di uji kompetisi Di sini Ada 5 April 2022 Dan terakhir Ini untuk Seleksi akademik Daring Demi sini Tanggal 11 sampai 14 April 2023 Nah ini teman-teman Yang berikutnya Kita akan Sedikit menjelaskan Ini mengenai Jaringan Verifal Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 4 Maupun Sasaran 5 Kalau kita lihat Teman-teman Di dalam penjelasan kita Ini mengenai Verifal Peserta PPG Dalam jabatan Yang menarik Disini ada Sasaran 1 2 3 Dan 4 Dan terakhir Ada 5 Ini yang pertama Dijelaskan bahwa Peserta Untuk Verifal Sasaran 1 Ini adalah Pelaksanaan Sereksa Tahun 2020 Terdapat 35.000 Sekian Orang yang telah Dinyatakan Lulus Seleksi Akademik Dan Seleksi Administrasi PPG Dalam jabatan Namun Belum Mendapatkan Kuota Penempatan PPG Dalam jabatan Tahun 2022 Jadi Titik Poinnya Untuk Verifal Sasaran 1 Itu Dia sudah Lulus Seleksi Akademik Dan Seleksi Administrasi Namun Belum Mendapatkan Kuota Penempatan PPG Dalam jabatan Tahun 2022 Ini Titik Poinnya Nanti Darahnya Teman-teman Bisa Download Disini Sudah Kita Lampirkan Terus Yang berikutnya Disini Untuk Peserta Verifal Sasaran 2 Jadi Ini Pelaksanaan Seleksi Tahun 2017 Sampai Dengan 2019 Terdapat 10.000 Sekian Namun Telah Dinyatakan Seleksi Akademik Namun Belum Menyelesaikan Proses Seleksi Administrasi Jadi Intinya Untuk Verifal Sasaran 2 Disini Adalah Seleksinya Dilakukan Tahun Ini Sudah Dinyatakan Seleksi Akademik Namun Belum Menyelesaikan Proses Seleksi Administrasi Ini Untuk Verifal Sasaran 3 Ini Adalah Pasanan PBG Dalam Jabatan Tahun 2018 Sampai Dengan 2021 Ini Terdapat 2.231 Orang Yang Telah Mendapatkan Kesempatan Mengikuti PBG Dalam Jabatan Jadi Dia Sudah Mengikuti Namun Tidak Menyelesaikan Proses Pendatangan Dokumen Bantuan Pemerintah Pada Tahun Tersebut Jadi Masih Ada Beberapa Yang Belum Terselesaikan Untuk Sasaran 4 Ini Adalah Bagi Persetap Pendidikan Guru Penggerak Atau PGP Ini Untuk Angkatan 1 Sama Dengan 7 Agar Melakukan Verifikasi Dan Perifikasi Bekas Salam PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 Jadi Untuk Rekan-rekan Yang Sudah Lulus PGP Atau Pendidikan Guru Penggerak Ini Untuk Angkatan 1 Dapat Dengan 7 Nah Ini Untuk Melakukan Verifal Datanya Ini Disebut Dengan Verifal Sasaran 4 Terakhir Untuk Pestap Verifal Sasaran 5 Bagi Guru Yang Belum Lulus Uji Tulis Nasional Atau UTN Atau Uji Kompetensi Pada Akhir PLPG Agar Melakukan Verifikasi Dan Verifikasi Perkas Calon Pestap Pekin Dalam Jabatan Tahun 2023 Jadi Ini Untuk Rekan PLPG Ini Yang Belum UTN Atau Uji Kompetensi Sehingga Dia Harus Melakukan Verifal Kembali Untuk Uji Kompetensinya Itu Teman Teman Sedikit Informasi Dan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Silahkan Bagi Yang Mendapatkan Kesempatan Jangan Lupa Untuk Dipantau Terus Jadwanya Sehingga Nanti Bisa Mengikuti Dan Tidak Ketinggalan Informasinya Sekian Informasinya Dapat Kami Sampaikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Dalam Pemberikan Informasi Dan Penjelasan Kita Berjumpa Kembali Di Video Berikutnya Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh